Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rawuh Pamirso Selamat datang kembali di resep Mama Masak Di video kali ini kita mau berbagi resep cara membuat ayam cabai hijau Simple banget, rasanya enak dan warnanya menarik Cocok banget dikunakan menu sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam Sekarang mari kita buat sama-sama Persiapkan 2 siung bawang putih Kemudian dikeprek lalu dicincang kasar seperti ini Jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu Kemudian masukkan 21 cabai hijau besar Ditambah dengan 17 cabai rawit hijau Kemudian chopper sampai teksturnya kasar-kasar Jika sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu Sebelum dimasak, ayamnya dipanggang terlebih dahulu Supaya rasanya tambah kurih dan sedap Supaya lebih gampang, saya menggunakan ayam yang sudah diungkep dengan bumbu kuning Cukup dibakar sekitar 13 menit Sisihkan ayam bakarnya terlebih dahulu Kemudian tumis 7 lai batang daun bawang Tumis sampai mengeluarkan aroma harum dan sampai kecoklatan Dilanjutkan dengan memasukkan potongan 5 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Tumis kembali sampai harum dan sedikit berwarna kecoklatan Jika sudah mengeluarkan aroma harum Masukkan potongan cabai hijau besar Kemudian tumis kembali sampai matang Dilanjutkan dengan memasukkan cabai hijau besar dan cabai rawit hijau yang sudah dicoper Lalu tumis kembali sampai benar-benar matang Dipastikan sampai benar-benar matang ya Supaya tidak ada aroma langu dari cabainya Kemudian masukkan 2 lembar daun juru Sobek terlebih dahulu Supaya aroma wanginya tambah keluar Kemudian masukkan 2 sendok teh garam Untuk mendapatkan warna menarik dari cabai hijaunya Jangan dikasih air sedikit pun Hanya gunakan minyak untuk memasak semua bumbu dan juga ayamnya Dan pastikan ayamnya sudah digoreng terlebih dahulu atau sudah direbus ya Masukkan 250 gram ayam yang sudah dipanggang tadi Disesuaikan dengan keinginan ya Boleh dipanggang atau tidak Tapi yang jelas ayamnya sudah digoreng atau direbus Kemudian tumis ayamnya sampai tercampur rata dengan semua bumbu Untuk mempercantik masakan Masukkan 12 cabai rawit merah Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Tahap terakhir Masukkan 1 sendok teh gula Kemudian aduk sebentar dan tunggu sampai menyidih Lalu koreksi rasanya sampai pas di redah kalian Kemudian matikan kompor menu ayam cabai hijau siap disajikan Mudah banget bukan cara membuatnya Kalian wajib di cook Selamat mencoba di rumah Semoga resep ini bermanfaat Terima kasih kepada teman-teman semua Yang sudah menonton video ini sampai selesai Dukung channel kami dengan cara Klik subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya Dan juga nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh